Diklaim menjadi simbol kolaborasi. Angkat 3 menjadi nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Muhyar Awan Subarka, di Pilkada 2024. Hal itu pun sesuai dengan kota Banjarmasin. Pasalnya, menurut Muhyar, kota Banjarmasin merupakan kota kolaborasi untuk semua kalangan. Calon wali kota Banjarmasin saat ditemui usai sidang pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin di Gedung Chandra. Muhyar juga mengatakan, tak ada target harus mendapat nomor urut berapapun. Karena bagi pasangan calon yang mengusung, slogan Banjarmasin hebat itu, semua angka sama baiknya. Tinggal kita, mencukurinya bagaimana, lalu kemudian tinggal kita memanfaatkan nomor itu seperti apa. Nah, kalau kami, tiga itu juga sebetulnya sesuatu hal yang biasa lah, karena selalu ada hal-hal yang apa ya, bisnisnya. Bisnis lah, karena ada lah ya. Tapi kalau kita kasih yang begini, ini kan tentu seperti hurufkan. Berarti kan menjadi genetik lah kalau juga. Karena kami berharap Banjarmasin ini menjadi kotak kolaborasi untuk kita semua. Sementara itu, calon wakil wali kota Banjarmasin Awan Subarkah mengatakan, nomor berapapun akan diterima oleh pasangan Banjarmasin hebat ini. Awan menambahkan, dengan diberikan nomor urut tiga, bisa menjadi jalan terbaik? Alhamdulillah, Allah memberikan kita, kami menjadi nomor tiga. Mudah-mudahan, dengan pemilihan nomor pada hari ini, ini adalah jalan terbaik, ya Pak Haji lah. Tentunya kita semuanya bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Mohon doa dan dukungan dari Pian Berat. Awan juga meminta doa dan dukungan dari semua. Tim Liputan, Banjar TV